Intro Setelah melalui sejumlah tahapan yang dilakukan oleh tim verifikasi data, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangiang, Kecamatan Bamba Lamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, akhirnya menetapkan tiga pasangan calon yang akan ikut berkompetisi di ajang Pilkades Desa Pangiang. Usai ditetapkan sebagai peserta Pilkades, ketiga calon kepala desa yang akan ikut pada pertarungan pemilihan kepala desa Pangiang untuk meraih simpati masyarakat tersebut langsung diberikan kesempatan oleh Panitia mencabut nomor urut. Dari hasil pencabutan nomor urut, Rizal selaku incumbent yang kembali maju mencalonkan diri sebagai kepala desa, mendapat nomor urut satu, Haris mendapat nomor urut dua, dan Husein mendapat nomor urut tiga. Ketua Panitia Pilkades Pangiang, Asdi Sidik, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sejak pendaftaran bakal calon desa dibuka pada 3 Februari dan ditutup 15 Februari lalu, terdapat lima bakal calon yang mendaftar yakni Rizal, 36 tahun, Haris, 49 tahun, Hussein, 51 tahun, Halik, 31 tahun, dan Fahri, 25 tahun. Namun setelah dilakukan seleksi dan pemeriksaan berkas, hanya tiga bakal calon yang dipastikan lolos dalam pencalonan tersebut, sementara dua lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dianggap gugur. Ketiga calon yang akan berkompetisi memperbutkan sekitar 1.541 suara yang tersebar di enam dusun di desa Pangiang tersebut, diminta untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah agar pelaksanaan Pilkadesi akan jatuh pada 19 Mei mendatang berjalan lancar dan aman. Diketahui dalam rapat penetapan dan pencabutan nomor urut calon desa tersebut, dibuka langsung sekretaris desa Pangiang dengan dihadiri perwakilan dari Camat Bamba Lamotu, Posek Bamba Lamotu, anggota BPD, Babinsa, Panitia Pilkades, Kepala Dusun, serta para tokoh masyarakat. Memutuskan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Pangiang kecamatan Bamba Lamotu, Kabupaten Pasakayu, Periode 2022-2028, sebagai berikut, yang pertama, Saudara Rizal umur 36 tahun pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan kepala desa alamat dosun serule desa Pangiang. Kemudian yang kedua, Saudara Rizal umur 49 tahun pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan petani pekebun alamat dosun selule desa Pangiang. Kemudian, Saudara Husein umur 51 tahun pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan petani pekebun alamat dosun kejumaloa desa Polewali. Dari Pasakayu, Provinsi Sulawesi Barat, Tim Jurnal TV mengabarkan. Dari Pasakayu, Provinsi Sulawesi Barat, Tim Jurnal TV mengabarkan.